Intro 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 Yes, selamat Selamat siang lagi, sore Selamat sore untuk guys guys Dari Fitri Soalnya si Fitri Oke, siap kita balik lagi, setelah tadi kita ngobrol Ngobrol, seru barengan Iren ya Iren dari Nahire Betul Kita lanjut sekarang ke Hanan Cathering Taraaa Jadi kalau kita tahu ini adalah markas besar dari Hanan Cathering Seperti biasa ya Oh salah satu Luar biasa loh Kita bakalan acak-acak ya Yut, ternyata menurut informasi ini markas yang salah satu markas Oh berarti banyak ya Banyak markas Berarti banyak, kita bakal langsung Samprasun Salam Namang Aduh, apa-apa Alhamdulillah Ini yang hajat dimana ya? Oh di dalam Enggak Cepat dibuka dulu pak Oke Sesuai dengan prosedur Oke Nah Assalamualaikum Assalamualaikum Begitu masuk ruangannya udah langsung terasa ya Luar biasa Mari silahkan pak Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih OK Oke Oke Yang mana apa kabar pak Alhamdulillah Baik. Sehat kan? Alhamdulillah Ternyata ini loh Ini ternyata dibalik kanan catering Jadi tadi kita disiang Kita dapet jatah Nasi kotak di dalam kotaknya itu ada satu enggak nasi kotak nasi segi panjang karena banyak hidangan ya bulet tadi teh nasinya mah bulet ada 1,2,3,4,5,6 item luar biasa ngitung tadi sampai dihitung ya 6 item loh soalnya itu kunjungan berikutnya itu ada hanan, catering oke 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 ada 6 item yang sudah disiapkan untuk makan siang kita tadi oh tapi enak-enak ya aku suka banget tuh yang namanya daging sapinya aku suka banget tuh tadi buat jeruk oke, tingkat kekenyalannya tingkat kematangannya aduh juara banget ayamnya apalagi luar terus tadi yang segini apa yang namanya? skotel ya? makaran skotel makaran skotel ya? kawan nih ya kawan nih ini dikenal dengan namanya hanan catering tapi yang jadi masalah kan tidak semua orang tau namanya hanan yang tidak tau hana lanovia hahaha hanan itu apa sih sebenernya kan? hanan itu artinya kalau secara islam usaha yang diperkahi Allah oh jadi bahasa Arab iya kira-kira itu hanan itu kalau kita lihat di instagram iya itu kan gak cuma catering sebetulnya itu macam-macam gak kan? iya kebetulan memang awalnya kita memang berawal dari catering berawal dari catering dipotong mai sih bang kita cateringnya catering harian rumah sakit industri perkantoran dan mulai dari dua tahun lalu mulai permintaan wedding terus Alhamdulillah juga responnya mulai positif iya lah terus juga akhirnya memang di tahun ini kita mengalami semua perusahaan catering mengalami decline ya dan akhirnya memang hanan catering melakukan terobosan membuat wedding paket pandemi sebenarnya dengan harga yang super murah super hemat tetap enak jadi yang dibonusin vaksin vaksin oke ini apa sih yang ngebedain antara paket pandemi sama paket biasa nah kita yang jelas paket pandemi ini kita memang harga menyesuaikan customer karena kondisi kondisi sekarang di kita ini kan lagi tidak baik ya dalam kondisi ekonomi dan rata-rata orang budget nikah itu di bawah 50 juta karena sekarang mengeluarkan uang di atas 100 orang masih mikir-mikir lagi akhirnya memang kita sama tim berembuk untuk membuat paket yang memang benar-benar hemat tapi tetap berkualitas dan istilahnya kita usaha sambil ngebantu orang mau ibadah nah itu kok mirip kayak lu ya enggak enggak gua gak bikin catering masalahnya gini kalau tadi bilangnya bahwa berawal dari catering berarti sekarang sudah mulai berkembang ke arah wedding maksudnya ada decorasi apakah ada wedding planner sehingga banyak permintaan dari market kebetulan memang kita mulai launching harga pandemi ini di bulan Januari dan alhamdulillah kita udah 100 event sampai Desember boleh dilihat jadwal kita aduh lihat tuh 500 500 300 wow ini jadwal sombong namanya ini 100 sementara kita mencari mencari sepuluh aja susah Alhamdulillah animo masyarakat sangat merespon positif karena memang ini paket memang saya menyesuaikan bener-bener budget pandemi karena memang sekarang ini kan ekonomi terpuruk yaudah apa kita akan membantu masyarakat memang selain memang kita mempertahankan usaha kita karena memang sekarang yang paling keren di era pandemi ini yang bisa bertahan di masa sekarang gitu ya selain memang untuk mempertahankan hidup tapi memberikan kehidupan bagi orang lain ya betul karena karyawan saya butuh makan saya butuh juga kehidupan akhirnya memang yuk kita bikin tim bagaimana membuat wedding ini tetep tetep worth it tapi juga bener-bener terjangkau gitu berapa karyawan sekarang? kalo boleh tau 20 lebih lah kalo sama casual dan lain-lain sebenernya bisa lebih oke jadi kira-kira tadi ada catering ada apa lagi? setelah kita juga kerja sama sama mua juga sama artis sama terus musik kenapa juga gue bilang sombong gak ada MC lo disitu ada kita bisa kita bisa kita membuka coba 100 itu udah masuk tuh udah 100 MC tuh membuka peluang buat semua vendor yang memang mau kerja sama-sama Hanan karena memang kita apa memberikan paket flexible saya teruai pak iya deal untuk langsung propose untuk paket pandemi ini oke oke jadi yang yang jadi specialty nya sekarang ini dari Hanan catering ini adalah paket pandemi gitu ya jangan tidak mengurangi keenakannya gitu ya budget yang terbatas tapi tetap dinikmati dengan luar biasa jadi kalau misalnya disimpulin jadi cuma bahwa yang namanya paket pandemi itu bahwa ada bumbu-bumbu lain yang disertakan ya iya jadi tidak selama awalnya cuma catering aja iya kemudian sekarang dengan adanya paket pandemi ini ditambah dengan yang lain-lain nah makanya yang aneh adalah usaha catering coba lihat ada cateringnya gak disini lo lihat tempat tempat ini gak ada cateringnya tapi kita tadi udah makan adanya ini-nya nih gaun jadi gue kerasa disini ada dapur kebetulan dapur kita ada tiga ada di Muhammad Toha ada di sini sama di GBA wah tiga loh dapurnya nah itu kelihatan sombongnya hanan congkak ada tiga tempat loh ini ada untuk catering dinas itu khusus untuk dinas dinas oh dipisah masing-masingnya dapur itu dinas dimana dapurnya disini sama orang dinas ya langsung ngincarnya dinas siapa tau bisa tes pun gitu kan oke jadi dapurnya sendiri memang dipisah ini agak berbeda ya khususnya disatukan wedding misalnya dimana wedding dimana kita ada di GBA kadang-kadang juga disini bisa kalau disana di Muhammad Toha untuk dapur industri jadi khusus khusus oh oke oke luar biasa cara penanganannya sendiri gimana cara penanganan makanannya apakah berbeda-beda maksudnya ada protokolernya kan khusus bahwa memang harus dijalankan seperti itu yang jelas memang saya paham betul bagaimana cara mengolah pangan dengan baik dan bagaimana kandungan gizi, kalori, dan gramasi dari setiap makanan makanya tetep walaupun kita murah tetep healthy food tetep maksudnya saya olah dengan sepenuh hati bedanya Hanan tuh saya mengajarkan semua karyawan saya tuh harus pake hati termasuk makanan kenapa Alhamdulillah makanan Hanan mulai disukai karena memang saya dapet ilmu dari ibu saya kalau masak tuh harus pake hati jadi akan sampai ke hati juga oh iya iya siswa dengan tagline nya tagline nya apa? iya we serve with heart wow ini yang rada ngeselin si Putu nih lawa dua kali dua pesen juga pake hati ya oke ee kenapa jadi lupa lagi Kang Kang Wadi iya nah ini buat apa yang ini? ini apakah ini juga bagian dari hati nya Kang Wadi iya sebenernya ini memang kita bikin galeri kecil disini untuk meyakinkan konsumen karena kita tuh banyak orang yang mengira paket kita ini paket penipuan oh karena terlalu murah dan sangat murah sebenernya tapi kan murah itu berapa sih? kita 29 ribu catering nya udah 6 stall dan itu backpack complete plus 6 stall dan kita gak ada charge sedikitpun karena memang kita niatnya untuk selain bertahan hidup buat karyawan kita juga untuk membantu klien-klien yang memang bisa jadi customer loyal ke depannya ini bener terjangkau banget terjangkau banget terjangkau banget bener 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 coba coba kita kan ee hitung dulu ya 29 ribu ya sekarang intimate wedding 100 orang lah pak 29 ribu ya misalnya oke dikali berapa ee 100 oke 2.900.000 eh bisa wedding 2.900.000 200.900.000 udah bisa wedding loh ee temen-temen dari sepenani ada keinginan untuk ee ulang tahun pernikahan mungkin saya gak bilang menikah loh ini ini terlepas dari ini kok murah banget bikin orang yang tadi ya Kang ya banyak yang berangkatan mungkin ada netizen yang julid juga alah ini menipu 2.900.000 masa catering 2.900.000 gitu kan iya nah Kang membuktikannya seperti apa nih Kang yang jelas memang saya undang ke kantor kesini saya meyakinkan kalau ini memang real dan memang ee saya sih dalam hal ini tidak menjatuhkan pasaran harga tapi memang saya mengambil pasar yang middle low oke karena yang perlu dibantu itu yang middle low yang middle low marketnya udah pasti udah siap dengan ee harga berapapun tapi dengan seperti ini dengan mengambil middle long gini gue masih terpukar nanti nanti akan jadi middle up juga ke atas juga dengan harga segitu maybe kita bisa jadi punya second brain untuk premiumnya gitu oke tapi komitmen dari Kang Wandy adalah Hanan ini emang tetap untuk middle to low iya maksudnya gini mungkin lebih lebih memberatkan untuk mereka yang memang maksudnya bisa dijangkau sampai ke arah yang ke bawah sana gitu that's what i mean bener oh gitu ya tujuh jadi emang 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 itu yang bisa membantu ya memang tujuan Hanan ini kan memang gak sekedar money oriented atau profit oriented tapi memang bagaimana kita bisa punya value yang beda daripada yang lain ini perusahaan yang tiap hari CSR tuh ini luar biasa loh wah nanti dia menguji apa ngejilat sebenernya gak beneran tiap hari CSR loh gila gila loh memang nih itu kalo misalnya ngebagi antara ngebagikan kalo misalnya we serve you with heart kita memberikannya tapi kan dari sisi sisi apa ya sisi budget kan itu udah jelas tuh bedanya iya iya 2 ribu eh 29 ribu sama orang ngambil yang 60 ribu atau yang 70 ribu itu kan udah jauh bedanya iya iya yang membedakan hanya apanya kalo gitu banyaknya jumlah stol bukan kualitas ya jumlah stol bukan kualitas makanannya kita 29 ribu udah harga tadi tuh kita cuma 25 ribu jual harga yang tadi nasi bok yang sekomplit itu itu 25 ribu itu HPP nya enggak jualnya harga publisnya 25 ribu catering dinas kita seperti itu itu udah 2 main course terus ada ada jeruknya juga boleh diliat ya kita jeruk tuh premium loh bukan ya kaleng-kaleng gitu bener loh bener loh lu mulai keking gak sih abis di tukang putu ini lewat jadi memang kita tetep mengutamakan kualitas oke kualitas dan keamanan pangan kenapa jadi kualitasnya yang tetap cuma masalah kuantitinya yes jumlah menu yang di dalam box misalnya iya jadi kalo misalnya 1 box dia 25 ribu dia segitu iya kalo misalnya 10 ribu 10 ribu 10 ribu per porsi per porsi jadi 10 ribu biasanya yang membedakan gramasi oh ininya gramasi itemnya tetap itemnya sama itemnya sama karena kita tuh mulai dari harga 10 ribu udah pake complete udah ada buah udah ada kerupuk ada juga 10 ribu ada exactly ada pabrik juga yang masuk ini jadi gitu lu bayangin 10.000 iya baiklah kita langsung beli oke 10 ribu bosennya disini ayo kita jalan-jalan yuk oke tapi selalu kita jalan-jalan sebelum kita jalan-jalan kita punya satu tantangan oke ini mau nantang nantang anak udah ada sesuai udah 100 weddingnya iya lagi 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 ya kalo misalnya nanti ini kan ada juga yang lihat yang viewers yang lihat yang kalo di link perlu lagi gak sih kayaknya hanan gak perlu di link lagi gak perlu karena udah banyak kali ya gak perlu ya boleh nih menuhin ini itu dua itu dua udah penuh nih ini tinggal satu lagi murah ini juga tiga perempat lagi gua gua rasanya emosi rada-rada emosi gitu ini udah kurang penuh siap kayaknya kita harus di link lagi nih biar menuhin dia oke oke buat di link buat di link ya kita bikin challenge buat teman mandi oke kira-kira what is your best offer ya untuk orang-orang yang lagi nonton like ataupun di youtube kita kasih waktu oke apa di linknya bagi semua yang akan di link di bulan Maret ini akan ada hadiah yang menarik eh tunggu bulan Maret loh gak cuma berapa menit loh bulan Maret tapi bisa dipakai bulan apapun ee nikahnya itu akan ada spesial promo dari harga mulai dari 29 ribu per pack dan itu akan dapat ee jamuan makan untuk akat itu 100 porsi terus ee free nginep di pocel nginep di hotel bintang 5 wow 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 Maret Maret jangan lupa ya di link Maret lu mau di kanan lihat November, Desember jangan lupa di tahun depan gak apa-apa it's not a big deal ya yang jelas adalah di link Maret sampai dengan 31 Maret sekarang udah di link dengan kata kuncinya kata kuncinya kata kuncinya passwordnya adalah apa serve with heart serve with heart oke serve with heart dengan passwordnya itu langsung mendapatkan tadi ketika di link 29 ribu paket untuk 100 pack ya oke itu langsung mendapatkan full share hotel bintang 5 gila 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 hotel bintang 5 dan jangan tanya hotelnya apa ya oke pokoknya bintang 5 aja pokoknya di Bandung kan di Bandung kan di Bandung oke nah sekarang sekarang kita lihat dulu nanti disana kita ada tantangan baru aww oke oke kita lihat waduh ini tim siapa ini ini keluarga siapa kan ini tim back office sama dapur ini memang topi-topi chefnya memang begini ya 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 oh iya memang gitu ya jadi ini adalah chef dari Persia ini dari Portugal ini chef-chefnya oke siap oke oke kita akan langsung meninspeksi sorry karena memang habis event kita udah berantara oke ini yang disebut kalau di daerah catering yang namanya just serve oke 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 wow wow eh buka online shop ga hana? hmm online shop sih kita punya ya sebenernya cuman produk catering kita sebenernya karena offline nya juga udah cengceng belum sempet tahanan online gitu oke oke biasanya disiapkannya dalam bentuk kotak atau bungkusan plastik apa itu macem-macem karena produk kita ada produk misting produk lunchbox biasa terus ya produk bento juga terus ada ya parasmanan untuk event event nya bisa wedding bisa hitanan atau pesta ulang tahun kalau buat wedding disini pakai diberangkatannya pakai apa? kita pakai insert udah diwrap karena memang kita walaupun paketnya hemat tetap protokol kesehatan jadi tisu sama tisu tisu sama sendok garpu pun udah udah langsung dibungkus plastik satu-satu terus piring juga udah kita wrap gitu ya oke ini sedang sih snack box oke ini snack box nya contoh pemasan kita oke ini adalah yang yang lunchbox dibawah 20 ribu 20 ribu kalau ini 15 ribu masih masih oke lah 12.500 masih pakai ini masih ini 12.500 gini ya dan ini udah complete ada main cost nya ada gorengannya ada sayur sambal kerupuk buah atau puding itu udah complete kalau gitu kalau ini 25 ribu 25 ribu udah main cost nya 2 ada pendamping menu pendamping ada sayur sambal perupuk buah ada brisbane ada brisbane ada wali akhirnya kali ini berarti yang untuk industrial ya kali ini lebih industrial ini lebih industrial ini mau dikembalikan ya biar kita cuci ulang oke challenge challenge kita buka challenge 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 nya gimana nih kita oke challenge nya ini harus ke IGTV dulu dari Lanovia nih oke ya challenge nya ini hitungannya 10 menit ya 15 menit kalau misalnya diantara anda ada yang punya wedding organizer wedding planner ya yang dalam waktu dekat itu ada ada biasanya kan kalau kru ada makanan buat kru betul betul vendor vendor ya makanan biasanya buat box para kru dari MC lah dari kru nya segala macam foto dan videografi kalau misalnya ngasih free 10 box untuk WO atau wedding planner wedding planner yang dalam waktu dekat ada wedding 10 free sisanya boleh tambah oke oke berani berani deal oke kita hitung waktu nya 15 menit ya 15 menit ya buat WO sama wedding planner yang ada acara wedding nya di dekat ini yang bingung terus mau vendor snack ya buat makanannya bingung langsung deal DM aja ya 10 gratis gratis 10 box 10 gratis yang paket 25 wah paket 25 vendor WO juga yang mau pakai paket catering wedding hanan wedding hanan catering itu kita gratis nasibok untuk semua vendor nya woooow ayo ayo gila 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 15 menit kalau ini gila banget aduh 15 menit free misalkan gini gini oke gue nih ada wedding 300 pack gitu ya iya vendor gue ada 30 gimana tang free dari kita udah ha 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 ayo free free lho buat cepatan gila vendor nya gratis untuk wedding planner apapun wedding organizer 15 menit mulai dari sekarang oke yuk dicek ya ada 10 ada 10 nih ya Ya, yang gratis. Terus juga ada nih kalau misalnya mau pakai kanan catering ini langsung dapat 30 untuk vendor. Kita akan langsung. Untuk test food kita bisa setiap saat dengan tanpa biaya, free. Ada minimal order enggak, Kang? Kalau mau test food? Enggak. Boleh, bebas. Itu free. Dan itu boleh kapanpun. Nanti jadwal buat test food kita siapin. Oke. Any time, kapanpun gitu ya. Oke, itu yang test food ya. Sekarang kita untuk yang 15 menit. Sampai 16.25. Iya, 16.25, dealing close ya. Masih banyak nih. Kita buka lagi nanti challenge-nya. 10 loh, 10 gratis ya. Jangan-jangan lupa juga nih kalau misalnya ada wedding planner ataupun wedding organizer yang punya acara tapi bingung cateringnya kemana. Di Hanan catering ini langsung aja mendapatkan. Gak usah mikir-mikir panjang lagi ya. 300 pack. Misalkan vendornya ada 30, 50. It's not retail. Free. It's free. Gratis. Itu ngiritnya luar biasa. Gratis. Gratis hari ini, hari Senin harga naik. Yuk. Enggak. Enggak. Oke, ini dapurnya ya, Kang? Iya. Ini bisa menampung buat berapa pack dapur untuk sebesar ini? Kalau di sini. Kita kasih lihat dapurnya. 1.500 masih oke. 1.500 deh. Nah, 1.500 karena dapur yang besar di Muhammad Doha sebenarnya. Kalau di sini memang hanya untuk dinas-dinas atau beberapa event gitu. Iya. Jadi, kalau di sini hanya 1.500 maksimalnya sih. Oke. Di GBA berapa? Di GBA 1.500. Di GBA? Di GBA 5.000 porsi. Oh. Oke, kita lihat ke sini. Ini ada ruangan apa di sini, Kang? Iya. Ya, judulnya aja. Coba kita lihat. Ini ada kayu nikah. Kayu menikah sama ya. Kayu menikah ring mulai 25 juta, cenah. Aduh. Jadi jangan takut menikah bagi yang punya budgetnya ini. Di bawah. Bagi yang bisa di Hanan catering, nanti kita wujudkan impian pernikahannya dengan budgetnya. Ini gambarnya. Gue tahu lokasinya di mana lo ini. Oke, ini buat peralatan ya. Jadi peralatannya juga memang dimiliki sendiri kan. Dan biasanya banyak catering yang sewa. Kita kebetulan punya sendiri semua peralatan. Jadi bisa lebih hemat. Karena nggak ngelurikos sewa ya. Kang, pertamanya kenapa sih bisa suka sama dunia catering? Saya sebenarnya catering karena awalnya butuh ya. Karena saya hijrah dari Cianjur ke Bandung ini. Oh, Cianjur! Hai warga Cianjur! Kenapa sih? Cianjur mana suaranya? Wah! Saya hanya bawa uang 100 ribu rupiah dan alhamdulillah sampai titik ini. Dan saya bisa S3 dari catering. Jangan sedih ya, Woi. S3 dari catering? Aku yang kerja dari pagi semua. Udah, nggak usah curto. Kang, jadi nggak ada basic soal catering dan makanan? Awalnya sih nggak. Bukan dari FNB. Karena memang otodidak semuanya. Cuman saya hanya diajarin satu sama ibu saya kalo masak itu harus pake cinta. Dan akhirnya saya mengaplikasikan itu. Dan alhamdulillah, Hanan catering ini puncaknya kita dapet tender PON. Dapet tender ASEAN Games. Alhamdulillah dari situ mulai dikenal di Bandung. Iya, dipenuhi luar biasa loh kalo bisa liat ya PON, ASEAN. Mungkin Olimpiado juga. Nggak usah lah, Pak. Nggak usah lah, Pak. Nggak usah lah, Pak. Iya, karena memang Olimpiada ini kan harusnya di tahun ini ada di Indonesia. Iya, lucu. Dan insya Allah memang kita akan ada di lingkungan. Luar biasa loh, Pak Trey. Nggak jaga kalau kita kawan ini ternyata seorang atlet. Eh, bukan. Bukan, atlet. Wah, ini maksudnya apa nih? Bank sample atlet. Ini apa sih? Bank sample? Jadi kalo setiap event, kita selalu taro makanan. Kenapa? Karena memang nanti kalo ada kejadian amit-amit, kejadian luar biasa namanya kita di lapangan ya. Misalnya tiba-tiba basi atau apa, kita punya untuk backupnya untuk banding. Yang perlu diketahui sama pengusaha catering, itu harus setiap makanan tuh harus ada bank sample namanya. Jadi kalo misalkan ada di lapangan, misalkan kita nggak tau ya ada orang jahat. Misalkan tiba-tiba nambahin apa, nambahin apa gitu loh. Jadi akhirnya misalkan amit-amit ada kejadian keracunan makanan. Nah kita kan punya banding. Oh ini tuh punya ininya, bahwa ini yang kita hasilkan dan ini yang terjadi di lapangan. Setiap event emang berapa lama disimpan? Minimal dua box setelah event satu hari, dua hari langsung dibuang. Boleh liat nggak sih kayak gimana? Kebetulan kalo sekarang sih memang event satu minggu baru ada ya. Saya nggak nanya, langsung gua buka. Boleh liat ya? Boleh, jadi pembunuhan. Ada pembunuhan. Pembunuhan apaan? Lu liat dalamnya. Lu liat? Oh oke, ini ayamnya ya. Dimana sih Kang dibawah ya? Harusnya disitu, tapi biasanya satu minggu karena event baru kita siap. Udah udah udah, konsep bank sampel ini dari mana kok bisa kepikiran bank sampel? Itu sebenernya standar catering yang bener seperti itu. Jadi memang setiap produksi harus ada bank sampel karena kan kejadian tuh bisa tidak terduga ya. Jadi memang bagaimana, dan ini cara saya baru di dunia catering. Kalau saya kenapa bisa makanannya segar semua? Karena rata-rata orang makan masak di wedding tuh buat minggu masaknya Jumat atau hari Sabtu. Kalau saya didadak dari subuh, jadi makanannya lebih fresh, lebih segar. Makanan pertama, bukan makanan yang dipanaskan gitu. Jadi Insya Allah secara food safety-nya lebih aman. Karena memang saya masaknya didadak semua, jadi masakannya lebih fresh dan secara food safety-nya lebih aman. Dan kita juga menggunakan bahan-bahan yang memang, mohon maaf, memang walaupun murah tapi bahan-bahan kita tetap quality-nya kita kontrol. Termasuk beras juga kita pakai super premium yang beras pandan wangi, terus bumbu-bumbunya juga kita memang tidak sembarangan. Jadi nggak ada istilah MSG yang kilauan atau apa, tapi kita memang pakai yang benar-benar yang bagus, yang memang udah teruji di halalnya. Oke oke oke. Oke, ngomong-ngomong punya usaha catering FNB juga menempuh pendidikan di jalur FNB juga? Enggak, pendidikan saya S1 bisnis, S2 manajemen bisnis, S3-nya juga manajemen bisnis. Oke, nah bisa nggak sih masak? Nah, ini saya diri kan memang sayang masak. Sampai detik ini pun saya memang masih turun ke dapur. Karena, oh dapurnya di bawah. Karena time manajemen itu penting, jadi kadang-kadang ada bagaimana kita memasak dalam porsi banyak tapi secara pangannya aman. Karena tidak semua koki bisa menguasai itu, karena itu feel-nya yang harus jalan. Karena mau sekelas koki, sekelas apapun, masak dalam jumlah besar pasti ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena bagaimana mengolah makanan banyak tapi tetap aman untuk dikonsumsi. Kalau alakat lebih gampang ya kan? Karena ini, saya bisa nyampe 5000 porsi tapi tetap aman si masakan. Maksudnya tetap aman itu gimana rasanya? Rasanya sama. Pas dimakan nggak ada basi atau nggak ada perubahan rasa. Rasanya sama. Apa rahasianya? Enggak boleh dikasih tau namanya. Gak boleh dikasih tau namanya. Gak boleh dikasih, iya. Ya, iya kan siapa tau gitu kan. Jadi itu memang jam terbang, banyak pengalaman bagaimana cara mengolah makanan yang baik dan benar ya. Jadi ada makanan yang memang gampang basi, ada makanan yang memang bisa tahan lama gitu kan. Itu memang saya belajar banget untuk mengolah dan memang saya tidak belajar secara formal di FNB-nya sendiri. Tapi saya memang fotodidak bagaimana bisa ini gitu. Oke. Jadi berapa tahun kan? Tujuh tahun. Tujuh tahun. Setelah tujuh tahun ini. Apa sih pengalaman yang unik gitu yang Unforgetable Common sampai sekarang? Ya, ya yang mau kita ambil dulu. Yang paling anjlok banyak. Yang rasanya paling down banget gitu. Alhamdulillah kalau secara orderan sih memang karena memang awal-awal kita memang masih pembendahan ya. Karena memang kan kalau terutama di catering ini kita berkaitan dengan masalah taste. Kita mau masak seenak apapun, tes manusia, apalagi tes manusia yang tanda golongan julid misalnya. Gak ada yang julid kan? Gak ada yang julid kan? Akan ada yang ginjil segala macam. Tapi tes copy-nya dengan hidup ini like and dislike. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi yang penting kita jalan lurus. Kita tidak merugikan siapapun. Tidak, istilahnya tidak membuat usaha orang lain juga tidak ini. Walaupun memang ada beberapa yang suka sharing ke saya kok bisa harga murah gitu. Tapi karena memang tujuan saya memang apalagi di masa sekarang membantu karyawan saya tetap bertahan. Gak kita rumahkan gitu loh. Terus kita juga membantu klien untuk bisa wedding, hemat tapi juga bagus gitu. Itu sebenarnya tujuan itu. Yang unik, apa yang unik nih? Yang uniknya misalkan saya waktu 2016. Itu tuh saya dapurnya masih jauh dari standar. Masih jelek. Tapi... Bukannya rata-rata catering memang dapurnya jelek ya? Dapur bagus itu apa kan? Yang bener-bener full stainless. Nah, 2016 itu saya mengalahkan beberapa pendor besar untuk tenderfond. Oh tenderfond, oke. Itu padahal saya benar-benar masih baru. Tapi saya udah mulai belajar ilmu gizi sebenarnya. Dari mana itu belajar ilmu gizi? Sebenarnya, atau dirak aja. Di Google saya. Oh oke. Tapi kan kalau misalnya kayak event-event besar sepon ini. Terus tadi Asian Game itu kan perlu presentasi ya? Iya. Nah itu biasanya siapa? Akang sendiri yang presentasi? Nah saya, kebetulan saya tuh marketing. Sekaligus yang belanja, sekaligus yang masak, sekaligus yang nganter. Di awal-awal karena saya kerjain di satu kamar kos kecil. Dengan satu kompor. Dan... Tentu-tentu. Itu pas lagi ngeladangan pon. Enggak. Oh gue kira di kamar kos. Buat pon. Eh... 2014 itu kita... Eh, eh. Waktu, waktu, waktu. Waktu, waktu. Waktu, waktu. Oh oke. 2014 itu oke. 2014 itu saya benar-benar modal 100 ribu. Membangun usaha ini. Jadi cuma kamar kos. Ada... Saya kompor satu. Dan saya belanja sendiri, ngantar sendiri. Saya sebar player sendiri gitu. Itu pertama apakah 100 ribu? Kuncinya waktu itu alhamdulillah ada jurusan di ITB. Namanya Geodesi. Dia pesen makan ke kita hanya sehari 15 porsi. Untuk dosen. Nah dari situ sebenarnya saya mulai masak. Yang penting ada buat makan gitu. Karena saya ngekos kan. Anak kos yang penting kan makan gitu. Yaudah saya antar gitu. Tiap hari antar pani ke ITB. Dan alhamdulillah waktu itu saya ada ide. Oh saya punya nama besar ITB nih. Akhirnya saya jual lah ke kampus-kampus yang lain. Kalau kita pakai catering apa di pakai ITB. Oke. Benar. Tapi memang hanya cuman ini. Tapi kan memang itu gak salah juga gitu kan. Akhirnya dari situ kampus-kampus banyak yang order gitu. Oke. Jadi dari satu ruangan itu jadi berapa ruangan tuh? Jadi akhirnya mulai banyak. Saya yang punya kos. Yuk. Waktu untuk dealing yang tadi. Berapa? Oke. Udah habis? Oke. Oke kita perpanjang ya. Boleh dilih nama kayak Youtube. Oke selama nanti Youtube akan naik di Lanovia. Namanya satu WO. Iya. Dapat pria. Satu WO. Oke. Silahkan WO terbaik kota Bandung dan Jawa Barat. Jawa Barat ya itu kejauhan ya. Bandung. Bandung Raya. Bandung Raya. Oke. Bandung Raya itu berarti kan kota Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat. Kota Cimahita. Terus kota Cimahita. Dan untuk Bandung Raya kita gak ada charge on cost. Wedding dimanapun sekitar Bandung Raya itu. Pokoknya totally free. Free. Selama tayang nanti. Iya. Dan kemudian yang biling bulan Maret. Biling bulan Maret tadi sampai 31 jangan lupa ya. Dapat voucher hotel. Iya. Terus kemudian Rp 29.000. Paketnya. Iya jangan lupa ya. Jadi selama daily itu jangan lupa subscribe ya. Jadi akan ada daily yang akan logon. Sekarang challenge berikutnya. Masakan apa yang paling enak disini? Masakan kita yang paling favorit. Specialty. Kue aja kue kue. Masakan dulu. Masakannya kita yang paling favorit itu chicken kung pao sama sapi lada hitam. Wow. Itu banyak diminati. Kojoknya. Kojoknya itu ya. Kalau kue-kue atau pastry-pastrian buat atau pesen? Kita semuanya kecuali es krim kita bikin sendiri. Hahaha. Kue apa yang paling enak? Kita makaroni skutel kita enak. Jupa-jupa kita beda dari yang lain. Boleh dicoba. Keluarin. Bukan. Gue mau kasih challenge. Oh bukan. Oke. Buka. Dikiranya keluarin gitu. Bukannya nombrom. Janja nombrom. Janja nombrom. Oke. Jadi challenge-nya gini. Ada yang berani nelfon gak sekarang? Yang berani telepon ke... Ke Lanovia ya. Atau ke... Satu kotak. Skutel. Bakaroni skutel. Satu loyang kali. Oh iya satu loyang. Satu pen. Satu loyang maksud gue. Satu loyang. Berani berani. Satu loyang ya. Bentar bentar. Bentar bentar. Yang paling juara dari Kang Wan kita. Kang Wan ini ini ya. Berani. Oke. Oke. Sep, 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 Sep. Sep, Sep, Sep. Orang nyata mau one gitu ya. Dia mah bener-bener. Happy. Mau one orang nyata. Dia mah happy terus dia nanti. Yang penting happy. Semua happy. Client happy. Eh bisa. Kan, kan. Bisa bikin. Tentang dulu. Macaroni skutel. Langsung DM ke Lanovia. Ya. Pertama. Sampai bet. Betes. Batas waktu live kita habis. Ya. Langsung DM. Dapet satu loyang makaroni skutel. ukuran 30x40 meter wesss gede banget gede banget tang bentar ya saya mau ngabarin dulu hei hei gak apa-apa oke koreksi bentar ya bentar ya yaudah kita telepon dulu ya teman-teman biar pesen ya jadi jadi makaroni skutol ya akan dapet satu free 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 bisa langsung diambil disini kan bisa bikin red velvet wow kalo gitu itu gak jadi buat gini gini sama gue aja oke kan itu segala bisa dari mulai masakan gitu ya traditional? western? oriental? mantep banget ini apa ya luar biasa loh bintang kebetulan emang boleh dirasakan bedanya makanan hanan wedding sama yang lain karena hanan wedding itu saya mix antara western sama timur kita mix jadi walaupun western kayak jupa-jupa makanan skutol tapi tetep masuk di lidah kita karena ada tes yang saya combine dengan apik jadi makanan western tetep masuk di lidah kita yang paling mahal katanya bang jagoannya jagoannya kita sebenernya memang kalau konsernya dimasakkan ya kalau bakery hanya beberapa yang memang kita kalau saya sih memang basicnya juga kue bisa cuma memang karena memang orderannya lumayan jadi saya dimasakkan sebenernya karena memang itu cara mengolah saya bagaimana yang saya rasa sih mungkin itu anugerah ya jadi bagaimana kayak Ahmad Dhani bisa bisa tau chordnya atau kuncinya orang lagi bermusik gitu nah saya tuh mau makan apapun saya langsung bisa bikin menu yang itu bisa better bisa lebih baik atau minimal sama dengan apa yang saya makan gitu let's say tantangannya oke gua tau satu yang susah apa coba seumur hidup saya hanya satu kali nyobain yang namanya donat kampung iya itu yang enak banget donat kampung cuma sekali tantangannya bisa gak kan bikin donat kampung oh iya kalau donat kampung sebenernya raginya gak di pelnipan tapi pengembangnya itu di tape kalau saya biasanya pakai tape jadi ngembangnya agak sedikit gak terlalu moist gak terlalu moist gak terlalu moist tapi memang memang cara tradisionalnya disitu dapetnya karena terlalu moist itu ya apa ya gitu lah ya istilahnya tapi kalau yang donat kampung itu agak sedikit bantet karena memang kita pakai ininya dari tape jadi lebih lebih gak terlalu moist banget tapi juga kesannya lebih enak oke berapa lama berapa lama buat donat kampung? udah saya kurang lebih bisa 30 menit udah bisa asik oke Elizabeth Sinta iya masa Iran Alvia oke iya oke mau free rent dari teh nanat lain ini mah Min mau free skutel by Hanan Wedi yay siap 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 ya congratulations buat Elizabeth Sinta ini saudara yang siapa nih? saudara yang siapa? saudara yang siapa? kirim alamatnya ya? oh dikirim dikirim DM alamatnya DM alamatnya langsung dikirim oleh Hanan kirim alamatnya kirim alamatnya ya udah tutup ya skutel aja hai selamat ya kamu dapat free skutel dari Hanan Wedi jangan lupa kirimin alamat lengkapnya kesini ya maksudnya dikirim oke terima kasih banyak jangan lupa di review oke jangan lupa juga kalo sampe tidak datang cateringnya marahnya kesini ya oke sip kayaknya luar biasa ya hari ini kita jalan-jalan di Hanan catering rasanya sudah cukup dengan pengalaman dengan cerita-cerita seru dengan tantangan yang segala mau gitu ya apapun tantangan yang kita kasih di segala mau gitu ya dimakan kayak percuma tantangan disini sih iya kayak percuma kita ya kita percuma banget ini MC yang gagal mungkin hari ini ya karena disini sih ini ini mah kayaknya mungkin juga kalo misalnya mau Hanan catering di urusok silahkan oke mungkin kan apa closing statement yang disampaikan ada yang mau disampaikan di tengah-tengah untuk groom and bride minta pengantin minta mungkin teman-teman vendor juga ya buat calon pengantin seluruh bandung raya dan sekitarnya kita memang lagi mengalami masa pandemi ini tapi tetep harus positif dan bagaimana kita tetep bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini dan saya akan banyak membantu atau membuka bagi siapapun yang memang mau bekerja sama bagi siapapun yang mau kita sharing dan kita akan memberikan bagaimana untuk caranya bisa tetep bertahan di situasi seperti ini terus kita juga akan bagaimana caranya bisa mewujudkan mimpi-mimpi pernikahan klien-klien dengan indah walaupun dengan budget yang terbatas jadi bisa di Hanan Wedding di Jalan Surya Laya 12 nomor 21 ya keren terima kasih terima kasih terima kasih juga Elisibaya Cinta ada aja makasih buat Hanan dari pemenang oh terima kasih Hanan terima kasih Hanan katanya Alhamdulillah ya terima kasih thank you thank you so much sepertinya kita sudah harus menyudahi tapi jangan lupa bahwa hadiah-hadiah yang berlaku selama bulan Maret untuk yang Dili Voucher Hotel 29 ribu per pack untuk 100 pack itu sudah include itu masih tetap akan selama bulan Maret terus kemudian juga untuk yang catering wedding organizer atau wedding planner untuk free nya bisa terkontak ke Lanovia bisa kontak langsung ke Hanannya ya deal sekarang juga jangan lupa follow IG nya di betul di Hanan Wedding Hanan Wedding gak pake official hanan.wedding oh hanan.wedding sip dan terus kemudian juga terima kasih untuk Seven Honey yeay kasih lihat Seven Honey thank you Coba di puter atau di puter kami aja di puter baturana baturana thank you so much Seven Honey yes terima kasih untuk Lanovia Lanovia salut ya kita masih akan berjumpa lagi dengan teman-teman yang lain untuk teman-teman vendor jangan lupa jangan lupa kita tidak mungkin bisa hanya mempromosikan dengan satu hal yang dilakukan hanya sendiri betul ini harus kolaborasi selalu harus kolaborasi kenapa kita contoh paling simpel saya dan Yudi itu kenapa berdua kalau sendirian garing ya tapi kalau berdua kita punya kehidupan yang lebih normal jadi kalau berdua ya garingnya bisa berdua nah ada teman liat teman garing ya begitu mula untuk teman-teman vendor kalau misalnya memang mau berpromosi sok lakukan yuk jangan ragu jangan anda bisa lihat sample yang kita lakukan kok sample betul smile project ya ini ya sample ya bang sample ayo 20 30 lombok wooo gari 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 30 jadi lakukanlah kita punya door to door wedding exhibition dan ini masih akan berlanjut ya cukup panjang ditemani oleh sekian banyak MC berbeda-beda beda suasana beda tempat beda vendor dan kemudian juga kita akan beda promo itu ada 30 beda promo beda tantangan beda gimmick bahkan kalau misalnya anda kumpulkan ada 30 klien nah kalau ada 30 klien anda kumpulkan semua anda free wedding wooo mantap free MC tadi tadi udah ada free MC oh udah ada ganat ya ya ini free catering iya bener oke 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 keren banget thank you so much pokoknya 30 tuh ya tuh oke thank you so much thank you jangan lupa ya untuk jaga kesehatan protokol kesehatannya dan jangan lupa juga untuk vendor-vendor semua ya mari kita kolaborasi walaupun pandemi ini terbatas tapi kreatifitas harus tanpa batas full shot saya Troy saya Idir Aban kita pamit sign out nanti kita akan ketemu lagi bye 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 guys 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 bye Terima kasih telah menonton!